kita menggunakan awap karpu itulah pohon-pohon duriannya banyak di atas ini pohon yang akan kita gumpulkan untuk tanahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini saya akan melakukan pengemburan tanah pada sekitar pahaman durian atau pohon durian agar menjadi lebih sembur kita ambil alat-alatnya kita menggunakan alat karpu untuk tanaman masuk kecil kita tidak perlu banyak-banyak ini sekitar peraturan saja kita seplos ya seperti ini terima kasih 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 ini kan sudah saya diplos pakai kartu kemudian saya melakukan selanjutnya yaitu memberi TSP atau SP36 dan ini pupuk TSP atau SP36 bisa ditabur begini juga bisa ini fungsinya untuk menggumpurkan lahan atau menggumpurkan tanah supaya tidak keras namun jangan terlalu banyak pada kondisi lahan terkeping nanti kalau terlalu banyak bisa melarot kalau hujan tanahnya kita berikan yang cukupnya saja mengirit lahannya kalau lahan terlalu miring kalau banyak TSP biasanya kalau pakai sawah tebalan atau hutan tidak tahu kita taruh di dalamnya saja sekarang ini sudah diketos jadi sudah gembur dengan tabur juga bisa ya seperti ini namun kalau kami harus teman ini mengerti lupang-lupang selamat menikmati 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 Dan setelah ini bisa diberi pupuk kandang, ditaruh di atas sini ya, atau dikarung juga bisa taruh di atasnya, nanti akan mengejar pupuk tersebut. Selain pupuk kimia juga bisa menggunakan pupuk organik sebagai pupuk kandang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.